Striker asing Borneo FC, yakni Matthew Spato, mengalami pasuk klik gol di beberapa laganya di Liga 1 musim ini. Diketahui bahwa Matthew Spato memang dikenal sebagai striker tajam saat bergabung dengan Borneo FC, tepatnya saat ia bermain di pekan-pekan awal Liga 1 musim ini. Beberapa klub besar, termasuk Persik Bandung, juga turut menjadi korban keganasan Matthew Spato. Namun, performannya seolah menurun setelah mengakulih dari cedera yang dialaminya beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut bisa dimanfaatkan oleh Persik Bandung untuk melakukan balas dendam atas Borneo FC pada laga pekan ke-20 di G1 2022-2023 nanti. Diketahui bahwa Persik Bandung akan menghadapi Borneo FC di pekan ke-20 di G1 2022 pada hari Kamis 26 Januari 2023. Di pertemuan pertama Liga 1 musim ini, Persik Bandung dipermalukan Borneo FC dengan skor telak yakni 1-4, dimana Matis Fato turut menjadi aktor kemenangan telak persut etam atas Persik Bandung tersebut. Kondisi Matis Fato yang Pacek Likol bisa dimanfaatkan oleh Persik Bandung untuk membuka balonnya FC. Apalagi striker asing Persik Bandung yakni David Da Silva kini telah tampil tajam dan menemukan performa terbaiknya setelah beberapa laga absen mencetak gol. Menteri dendamikan apakah Matis Fato akan mengalami Pacek Likol lagi saat menghadapi Persik Bandung sehingga Maung Bandung bisa membuka Borneo FC di laga pekan ke-20 nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!